Ayam Jantan Mungkin sabda ini hanya dianggap sebagai kelebihan ilmu pengetahuan Nabi Muhammad yang beliau dapatkan dari Allah Namun pengetahuan Nabi ini ternyata dibuktikan secara ilmiah oleh para ilmuwan abad ini Sebuah studi dalam jurnal Public Library of Science 1 tahun 2010 Menemukan bahwa ayam memiliki kerucut retina tambahan dibandingkan dengan manusia yang memungkinkan mereka untuk membedakan warna tambahan Para ilmuwan di Washington University di Santa Louis yang dipimpin oleh Joseph Parbo mengatakan Kemampuan untuk melihat warna berasal dari sel cahaya sensing khusus yang ditemukan di retina Sel-sel ini yang disebut kerucut datang dalam berbagai rasa yang masing-masing dapat mendeteksi panjang gelombang cahaya yang berbeda Manusia memiliki tiga jenis kerucut yang memungkinkan kita untuk melihat warna merah, hijau dan biru Tapi ayam memiliki kerucut ekstra untuk melihat violet dan sinar ultraviolet Bahkan kerucut ayam ini didistribusikan secara merata di seluruh retina Meningkatkan kemampuannya untuk melihat warna di seluruh bidang visual mereka Penulis studi ini mengatakan berdasarkan analisis ini Warna di retina ayam sangat melebihi yang terlihat di sebagian besar retina hewan lain Hal ini tentu sejalan dengan sabda Rasulullah yang mengatakan ayam dapat melihat malaikat Pasalnya malaikat merupakan makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya Hal ini menjelaskan kepada kita mengapa setan melarikan diri saat disebutkan nama Allah Penyebabnya adalah karena para malaikat datang ke tempat yang disebut nama Allah itu Sehingga setan melarikan diri, setan terganggu bila melihat cahaya malaikat Dengan kata lain jika sinar ultraviolet bertemu dengan sinar inframerah di satu tempat Maka sinar merah memudar dan mengapa ayam berkokok jika fajar tiba Saat terbitnya matahari juga banyak terdengar ayam berkokok Namun bukan karena mataharinya Melainkan melihat cahaya yang terpancar dari para malaikat-malaikat Allah Yang sedang sibuk membagikan rizki dari Allah untuk semua makhluknya setiap hari Maka jangan lewatkan untuk selalu bangun pagi dan sholat subuh